Jagat media sosial dihebohkan video yang memperlihatkan pria paruh baya di kebupaten Bandung yang mengaku berpenghasilan Rp1.500 hingga Rp2.000 perharinya. Namun hal tersebut dibantah keras oleh kepala desa tempat pria paruh baya tersebut tinggal karena yang bersangkutan memiliki rumah permanen 3 tingkat, 2 unit sepeda motor, dan barang-barang layak pakai di rumahnya. Dalam video berdurasi 59 detik ini, kakek yang diketahui bernama Tono nampak seperti seorang pemulung dan mengaku berpenghasilan Rp1.500 hingga Rp2.000 perharinya. Dirinya mengaku sering menahan lapar dan tidak makan. Melihat kondisi ini, banyak warga net yang berempati dan prihatin turut mendoakan serta membagikan postingan tersebut ke akun-akun pemerintahan. Bahkan tak sedikit juga warga yang datang langsung ke rumah Tono dan menyisihkan hartanya untuk membantu kehidupan sehari-harinya. Menanggapi video viral tersebut, Kepala Desa Pengawaban Enep Rusna membantah. Kehidupan sehari-hari Tono tidak memperhatinkan sebagaimana yang diceritakannya. Tono memiliki rumah bertingkat 2 dan sedang membangun lantai ketiga. Di rumahnya juga ada dua sepeda motor, perabotan, dan barang-barang yang layak pakai. Beliau mengaku di mensos, kadang makan, kadang enggak, itu salah betul. Anaknya sampai marah-marah, dia cukupi sama anaknya pun juga. Masalah makan, agar dia satu rumah dengan anaknya, menantinya. Usai memohon maaf di hadapan aparat desa dan muspika katapang, Tono dan keluarganya memilih untuk mengunci diri di rumahnya. Pemerintah berharap agar kejadian serupa tak terulang dan dapat dijadikan pelajaran oleh yang bersangkutan.